Halo, kakak-kakak Sekolah Minggu Superbook apa kabarnya? Kali ini kita punya satu permainan yang diambil dari kisahnya Lazarus. Tapi sebelum mulai, kalau kakak-kakak yang belum gabung dengan Sekolah Minggu Superbook atau penasaran, pengen tahu tentang infonya, bisa loh di klik link di bawah ini di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Superbook Indonesia ini. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya, kak, yang ada di bawah ini. Sehingga ketika kita update video-video terbaru, kakak-kakak bisa langsung menikmati videonya dan bisa langsung diterapkan di Sekolah Minggu. Sekarang mari kita mulai permainannya, kak. Belum. Belum. Lihat dulu ceplikan kisahnya Lazarus. Tuhan, seandainya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di mana dia kamu baringkan? Tuhan, datang dan lihatlah. Lihat betapa ia mengasihi Lazarus. Ia dapat mencari ikan yang buta. Kenapa dia membiarkan Lazarus mati? Permainan kali ini namanya Balap Pogo. Apa itu Balap Pogo, Kau, T? Pogo itu nama satu permainan yang dimainkan oleh Chris di episode Lazarus. Nah, untuk permainan ini kita cuma butuh yang namanya piring kertas, kak. Ini dia piring kertasnya. Piring kertasnya diletakkan di telapak kiri dan kanan. Ini seumpama Marta yang memelayani. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang berisi 4 sampai 6 orang anak. Kemudian bagi lagi kelompok tersebut menjadi 2. Buat 2 buah garis dengan jarak sekitar 5 meter. Sebagian anggota kelompok berada di salah satu sisi. Dan sebagian lagi berada di sisi satunya. Nanti anak akan membuang piring kertas menuju keseberang dengan cara melompat. Kemudian anak akan memindahkan piring ke temannya. Yang kemudian akan membuang piring kembali merintasi ruangan. Tim yang pertama semua pemain yang berhasil memindahkan piring adalah pemenangnya. Itu dia tadi tutorial permainan balap Pogo. Seru ya kak? Wah, jangan lupa nih kak. Untuk like dan subscribe juga. Follow akun-akun sosial media Superbook lainnya. Supaya bisa update dan bisa sharing cerita. Betul sekali kak Lte. Terima kasih berkati semuanya. Bye-bye.